Nah, kali ini kita bakal berkunjung ke Telaga Nila yang ada di Majalengka. Mau tau keseruannya? Oke. Oke, gue mau cerita nih. Kemarin gue pergi ke Telaga Nila. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, kita lagi di mana? Kita di mana, gak tau. Majalengka katanya. Tapi aku gak ngeliat apa. Aman kaki? Aman. Uuuuh. Nah, pas lagi. Di sana itu gue pagi berangkat malam jampe Majalengka itu sekitar jam satuan langsung istirahat dan pagi itu gue langsung jam 7 bangun dan berangkat langsung ke Telaga Nila karena dari tempat gue nginep ke Telaga Nila itu sekitar cuman sekitar 40 menit lah. Nah, ini kita udah nyampe di Telaga Nila. Airnya kayaknya sih dalam ini. Mantap tempatnya sejuk, sepi coy ini hari Minggu padahal. Belum, belum ngatau tempat turun gue dateng. Dan kita mainnya di bawah. Ayo, mermet. Ayo, mermet. Ayo, mermet. Keluarkan. Nah, pas nyampe Telaga Nila itu gue sempet kaget juga sih gue bilang. Wah, ternyata di luar ekspetasi ya. Gue nyampe sana itu sekitar jam 8. Karena pikirnya itu hari Minggu. Karena gue pikirnya, wah hari Minggu ini pasti rame. Ternyata ya emang rame sih. Cuman rame nya itu rame orang berkunjung doang. Bukan orang kayak nyelam gitu. Jadi gue masih bisa nikmatin. Rin udah siap, Rin? Siap dong. Kita mermet-mermet. Jadi tuh kita kemarin abis ngolom. Dan baju kita masih pada basah. Kita masahi lagi. Jadi dibasahi lagi disini. Jangan sampai kering. Nah, pas pada saat disana itu, gue lagi liat-liat keliling Telaga Nila itu. Nah, tiba-tiba gue disamperin sama bapak-bapak. Gue gak tau itu siapa. Terus dia bilang, katanya ini ada Telaga lagi di atas. Kata dia, mau liat nggak? Dia bilang. Kita lihat dulu disana ada apa. Tapi gue pernah, ih, batu-batunya. Asih gue mau jalan di bawahnya. Bener, keren. Cakep bener. Gak nyesel gue kesini. Yoi. Setelah perjalanan berapa jam kita? Ada satu lagu disana tuh. Di mana, Pak? Ada satu lagu. Dari sini paling 20 meter tuh. Dekat tuh. Lihat dari tangga pohon. Lihat dari sini. Cuma rumput, rumput, pinggirnya. Seperti biru aja semua. Dalamnya berapa meter kan, Pak? Ya, ini. Ini kurang lebih 12 meter ini. Yang ini. Ya, kalau ada yang manis, saya tanya dulu. Bisa ngerenang. Kalau nggak bisa, jangan. Terkecuali bawa alatnya. Silahkan gitu. Kalau yang telaga sana berapa meter, Pak? Ya, itu mah paling sepuluh itu, Pak. Oh, dalam juga lumayan ya. Mau kita lihat. Ya, boleh. Ya, udah satu. Bisa jalan, Pak, dari sini? Ya. Ya, barengkali mau. Ya, yuk sama saya juga. Boleh, boleh. Wah, dianterin. Guys. Kalau yang di sana itu apa? Telaga apa, Pak? Telaga benter. Telaga benter. Ini dulunya telaga nila ya. Sekarang banyak-banyak pengunjung. Sudah utalga biru aja. Jadi telaga biru. Oh, telaga biru. Iya. Ada tiga tuh. Sebelakang ini ada lagi. Oh, udah nggak dapat. Cuma ini sih tahunan alami. Nggak bisa diperbaiki. Misalnya, air mengair nggak. Sampai sekarang. Ini nggak ada. Jadi, ada kemarau makan. Sampai ditanam jagung. Ini kering. Kering. Iya. Kalau mau ke sini tuh bulan 1, bulan 2 lah. Paling belakang itu. Berarti sampai bulan 7 mah ada. Ini alami sih soalnya. Wah, mantep. Kita dapat infonya mantep nih. Iya. Kering semuanya. Dua-duanya tuh. Tapi bening juga ini. Bening. Sama-sama. Kalau kelihatannya dari sana, biru. Cuma beningnya itu kanon poe sih. Matahari. Tapi ini apa ya? Belum ada kayak tempat tangga atau gimana kayak di depan ya? Nggak ada. Ini bener-bener alami ya? Alami. Mantep ini. Renang banget akhirnya. Iya. Kalau di Jakarta kan nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Asyik. Tanah kolam renang, Pak. Iya. Paling kolam renang bikinan. Iya. Ya, kalau dari Jakarta ya. Kalau mau ke sini kejangan bulan 8, 9, sampai 10. Itu kering sampai ditanam jagung. Oh, ditanam jagung. Oh, ditanam jagung. Ya, ini sih. Eh, itu alami. Alami ya. Bukan bikinan itu. Kemarau dia kering ya, Pak? Kemarau kering. Kering kalau kemarau sih. Kering kalau kemarau sih. Kayak di mana tuh yang di Ostring. Kalau di sini, talaga ini. Kalau keluar, itu airnya sama ikan keluarnya. Dari sini. Kalau itu sih nggak ada. Nggak ada. Misalnya, keluar air gede nggak ada. Di sini mah ada. Misalnya keluarnya kelihatan. Kalau di sini cuma nggak ada. Aliran dari sini berarti apa ya? Iya. Aliran air dari sini. Oh. Ini masih cium-ci rumahnya mungkin lah. Kalau ini telaga apa namanya, Pak? Ini telaga benter ya. Telaga benter. Telaga benter. Telaga benter. Telaga benter. Telaga benter. Dulunya sekarang, kalau itu dia udah. Telaga biru aja udah. Itu airnya biru. Yuk, boleh lah. Yuk. Yuk, barang kali bawa jalan. Yuk. Yuk. ini ternyata telaga bentar ini belum-belum kejamah nih dan kedalamannya 10 meter gila kacau beruntung kita bisa lihat sini padahal kita tadi mau eksplorasi cuma telaga nila doang tapi sekarang namanya udah diganti namanya telaga biru gue udah dua kali kesini gue nggak tahu tuh ada telaga lagi disitu ini baru tahu nih gue sekarang ini kita mau dibawa lagi ke telaga yang satu lagi ternyata ada tiga telaga disini dan yang udah keurus itu baru satu yang telaga nila telaga nila ini baru sekitar enam bulanan dibukanya jadi belum lama gue bilang oh gue pikir tuh telaga nila tuh udah lama dan gue inget langsung kata temen gua si Donny Omes tuh katanya dia pernah dulu tuh dia pernah ke telaga nila tapi itu belum boleh berenang disitu nah pas kemarin si Gerald eh apa kesana itu dibilang katanya ngedm orang admin sana itu katanya udah boleh berenang jadi dia kesana nah pas lagi habis dari telaga atas terus kata bapaknya bilang gini lagi ada lagi telaga di bawahnya dibuat laga nila di bawahnya dibuat laga nila di bawang itu udah ikan apa tuh ikan kena rohan itu ya mujaer 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 ya kita lihat kita lihat airnya benih atau enggak soalnya ini kena pantulan cahaya matahari jadi nggak begitu kelihatan kalau ini airnya kurang tapi kemungkinan karena belum diurus kali ya Hai karena pembuangan juga dari sini pembuangan dari tenaga nila ini ada toilet buat kita bilas tapi nih teknomendik buat main bebek-bebekan kayaknya kayak diancol yuk kita ganti baju dari mana ini pak ini banyak yang datang yang kepedahan aja pada kesini nih katanya dulu tuh disini belum boleh nyelem temen gua kita bisa kesini tapi belum boleh nyelem katanya tapi pas beberapa bulan ini udah dibuka buat umum dan boleh nyelem kita bakal coba nanti kita habis makan soalnya masih ngap si amunisi lagi si amunisi Oke ini udah pada mulai nyebur Geral udah udah nyebur yang lain pada siap-siap gue nyoba dulu pakai wetsuit kalau misalnya ngambang buka airnya dingin garim kayaknya nggak lo begitu anget nggak begitu anget nggak begitu anget nggak begitu anget nggak begitu anget di bawahnya buteg tapi tapi oke sih dia ada kebatas di sini pas buteg atasnya langsung nangin di Telaga Cila ada bernetnya kan julung-julung ini hitam-hitam kelihatan nggak di dalam air ini di Telaga Cila ada bernetnya kan tiadaan kayalitnya kan derti banyak rumput-rumput yang panjang algai-algai oke kita kesoro kita gua mau ngeliat naga di sini nih ini apa yang gigi apa yang gigi pokoknya alap yu bebe kita jalan bareng nah pas pada saatnya buri itu karena gua lupa ya gua mau nyelam jadi gua makan emi itu terlalu banyak akhirnya pas lagi nyelam itu perut gua masih ngap gitu jadi agak-agak susah lah buat ini ya buat ngambil napas panjangnya super ventilation jadi napas lu tuh ga stabil oke karena habis makan juga kali ya itu ngaruh ya? jadi ngaruh jadi ga dapet kontraksinya yang gua dapet sih gitu ininya dari kojj jadi lu harus atur napas dulu sampe tenang, relax baru nanti bakal stabil lagi bisa kalo terang kalo saya was yang up ini dulu apa? istirahat dulu berrrmm perrrr 향 selamat menikmati selamat menikmati dan yang gue heran itu di Telaga Nila airnya itu kadang di atas itu dingin tapi di bawahnya anget nah gue bingung itu itu faktor apa gue gak tau sih tapi tumbuhan di dalamnya itu model kayak di Telaga Nilem sih ya kan banyak ini cuman agak berlumpur aja tapi dia karena lebih dalam jadi asik aja buat ini dan visibility nya juga lumayan ya namun karena pasir ya jadi pada saat kalau kita pakai log pen itu kadang pasirnya keangkat dikit cuman karena dalam jadi yang di dasarnya aja yang naik gak nyampe ke atas selamat menikmati 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 selamat menikmati